Api tampak berkobar menghanguskan sebuah mobil minibus di Jalan Raya Cepu, Bojonegoro, tempatnya di Desa Cengungklung, Kejamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Mengetahui kebulan asap yang keluar dari bagian mesin mobil minibus bernomor Polisi B-2882-TYG yang dikemudikan oleh Ahmad Munir, warga Lamongan, langsung menepikan mobilnya. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi. Kebakaran berasal dari bagian belakang kendaraan. Sopir serta penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membakar seluruh bagian mobil. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara penyebab kebakaran diduga akibat terjadinya korsleting listrik.